assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor hari ini kita kedatangan barang-baru jadi ini adalah paketan jet cleaner pen bz8570 jadi ini jet cleaner mesin semprot bertenaga ini paketannya cukup rapi trappingnya cukup rapi ada kode atas bawah juga dikasih kode atas bawah oke Bismillahirrohmanirrohim langsung aja kita unboxing ya lor nih isinya yang pertama jadi bungkusnya itu dibungkus dua rangkap ya dibungkus dua rangkap yang satu untuk mesin yang satu untuk tabel high pressure nya jadi kemarin kita pesen untuk high pressure nya itu kita beli yang 20 meter jadi udah satu set dengan bawaannya ini jadi ini panjangnya 20 meter untuk kapsel high pressure nya merknya matrik high pressure host ini penampilannya oke sebelum kita unboxing kita lihat-lihat dulu jadi ini ini dalamnya ada ini high pressure cleaner professional series bz8570 dia butuh 700 watt 220 volt terus tekanannya 70 bar terus waterflownya 8 liter per menit pressure host nya 7 m2 ini penampakannya oke langsung saja kita unboxing ini isinya ini ada formlens formlens bawaannya kecil ya nggak ada setelannya jadi ini standar formlens standar nggak ada setelannya untuk airnya ini selang selang input ya dari keran ke mesin ini sekitar 1,5 meter ya 2 meter lah 2 meter panjangnya 2 meter terus ini adalah buku pedoman ini buku panduan kok buku pedoman ini buku panduan petunjuk penggunaan bahasa indonesia ya lor bahasa indonesia ya lor bahasa indonesia kapit oke bahasa indonesia terus ada ini ini untuk saringan untuk saringan nanti kalau nyedot dari air ini untuk ke selang ke mana ke keran ini tipe inlet yang tipe mesin di sambung ke mesin di sambung selang oke ini adalah gannya ya lor ini gannya dan bz nah modelnya ini untuk semprotkan begini oh untuk semprotkan airnya jadi tidak pakai tip terus ini eksten selangnya untuk manjangin terus ini mesinnya lor dah habis ya nggak ada ini mesinnya lor kita buka ya lor aku semang bawaannya udah diambil ya oke inilah penampilannya mesinnya dan bz 8570 bz 8570 ini berat beratnya sekitar 6 kg 8 kg 5 kg lah busing-busing ini ada kabelnya ini ada kabel power di bungkus marat ini aman dari air dari bawah serinya jz107 oke jadi ini ini 20 meter ada kabel ada ini adegan ada 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 buku pedoman buku panduan pakai selang inna 2 meter ini ini kemarin kita mesen selangnya udah gak standar ya yang ini aja standarnya itu cuma 5 meter standarnya nah ini kita pilih yang langsung 20 meter 20 meter jadi selangnya ini udah 20 meter, jadi udah gak ada nanti nyambung-nyambung selang lagi jadi selang standarnya itu gak diikutkan di dalam kardus, udah diganti dengan ini kemarin kita beli kalau gak salah harganya sekitar 980an 980an di toko online, nanti kita cantumin linknya oke, nanti kita coba pasang ya lor kita coba pasang hasilnya seperti apa oke oke lor, ini kelengkapannya semuanya, sekarang mari kita coba pasang pasang semuanya lor ini untuk inletnya ini langsung sisa dipasang aja karena udah ada sil karetnya di dalam pasang, pakai tangan aja oke terus ini untuk selangnya ini selangnya kita pasang kita pasang, ini kita buka dulu ini kita masukin selangnya dimasukin sini ini sini di kunci ini 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 quick release nanti sisa dimasukkan disini oke terus ini sekarang kapalnya ini kemarin kita pesen 20 meter oke kalau kita buka oke kalau kita buka oke ini kita masukkan disini ini udah ada silnya ya sil karetnya masukkan masukkan kita kunci oke cukup terus ini untuk ke signaler untuk kegan signaler ini kita kasih signaler ini kita kasih signaler ini kita kasih signaler terima kasih signaler ini gratis ya bawaannya masih oke masih api sedikit supaya nggak bocor ini masih standar ya lho jadi belum ada kita pasang-pasang quick release nanti coba kita pasang quick release supaya proses pemasangannya itu lebih cepat simple dan josh oke ini aja cukup terus ini kita pasang kayak tadi oke kita kenceng nah cukup oke kurang lebih nanti gini ya lho penampilannya ini bisa dicobot ini untuk extend supaya lebih panjang jadi cara pemasangannya ini kan dari plastik nih ini plastik ini plastik semuanya sebaa plastik jadi harus hati-hati karena kelihatannya rawan kecelakaan rawan gampang rusak nah ini kalau kita perpanjang seperti ini lho kita perpanjang nanti bisa disambungin disini ini ada disini nozzle nya nanti oke kita coba yang pendek aja oke ini ya lho disini oke ini ya sekarang tinggal kita coba kita coba ini untuk saringan air ya lho saringan air itu dipasang disini ini terus dimasukin di bag tapi kalau pakai selang langsung gak perlu saringan jadi nanti bisa langsung dimasukkan di selang di keran di keran di colokin di keran langsung bisa jalan ini gini oke sekarang kita coba tarik sumber air oke lho kita sekarang pasang selangnya ya lho kebetulan di rumah ini kerannya itu cuma ada di kamar mandi jadi saya pasang dulu ke kamar mandi ya lho oke ini kita pasang di keran kamar mandi ya karena kita keran cuma ada disini kita udah cukup terus ini yang dari kamar mandi kita colokin ininya ditarik ya ini ditarik kita tegang dilepas oke ini kita open dulu ini kita masukkan listrik oke oke ya ini udah terpasang semuanya sekarang kita coba alirkan airnya jadi jangan dinyalakan dulu mesinnya kerannya kita nyalakan dulu dan alhamdulillah ini gak ada bocor enggak ada bocor enggak ada bocor enggak ada bocor oke setelah kerannya nyala tadi lho jadi kita keluarkan dulu tekanannya ini tuh jadi kita keluarkan tekanannya sampai ya keluar airnya kalau bisa yang penting tekanannya keluar jadi karena ini memenuhi selangnya pakai 20 meter jadi agak lumayan panjang ya loh tuh jadi anginnya kita keluarin dulu sampai nanti airnya menetes berarti airnya udah memenuhi selang nah ini airnya udah keluar airnya udah keluar jadi udah udah gak ada udara ya di dalam sekarang kita coba menyalakan mesinnya sekarang kita nyalakan mesinnya Bismillahirrahmanirrahim oke dia otomatis ya lho dia otomatis jadi airnya udah penuh dia mati sendiri sekarang kita coba sempurannya ya jauh banget ya lho sampai di tembok ini tekanannya kecil ya coba kalau kita teman lho sampai dari sana lumet-lumet 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 langsung hilang lho oke data kita bocor-bocor suaranya juga gak terlalu berisik di tolong oke berguna banget ya bagi yang pengen nyuci-nyuci mobil di rumah sendiri tidak perlu harus repot-repot nyari tempat pencucian mobil apalagi sekarang musimnya lagi musim hujan jadi sangat bermanfaat ya sangat bermanfaat sekali oke ini band PZ 8570 band PZ 8570 ya lho oke suaranya 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 juga gak terlalu berisik telur mungkin itu aja nanti ke depannya kita coba pasang quick release ini kebetulan agak sedikit bocor-bocor nanti kita pasangin quick release tapi secara keseluruhan ini wadid banget untuk dibeli ya untuk di rumah kemanfaat mungkin itu aja video kali ini kalau ada saran komentar silahkan oke terima kasih dulur-dulur maafur suar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati